Inilah video amatir yang menunjukkan seseorang jambret berhasil ditangkap warga saat sedang menjalankan aksinya di kawasan Jalan Raya, Pekontala Gening, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Jambret bernama Rohmidi, seorang pria pengangguran warga Pekonbelu, Kota Agung, Tanggamus, berhasil ditangkap pelantaran sepeda motor yang ditumpanginya kehabisan bahan bakar. Saat sedang dikejar warga, setelah melakukan aksi jambret ponsel genggam milik korbannya. Selanjutnya tersangka yang biasa menggunakan senjata tajam ini dibawa ke Maposek, Kota Agung, untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi menyebut bahwa tersangka memang salah satu target operasi yang sudah berulang kali melakukan tindak pencurian disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Kita memang mengamankan pelaku 35, pelaku jual, pelaku penjambretan, dan mendapat informasi, kita langsung menuju TKP, dan kebetulan pelaku yang mengundari kendaraan roda 2 kehabisan bahan bakar. Lagi itu kita mengamankan pelaku tersebut. Bisa dijelaskan ada berapa TKP terlibat ya Pak? Untuk RMA ini memang sudah menjaga target operasi kita. Ada tiga TKP, penodongan, dan penodongan yang disertai dengan penganayaan. Dari pengungkapan ini, pihaknya juga berhasil mengamankan satu unit ponsel genggam hasil curian, senjata tajam jenis pisau, dan tiga unit sepeda motor. Kini tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara.